Rumah Haji Faisal dijaga ketat polisi, usai didatangi Dodi Sudrajat Tadi pagi, rame-rame tanpa undangan, tanpa pemberitahuan, tanpa klarifikasi, tanpa izin, tanpa bilang-bilang Pokoknya ini surprise gitu ya, kita nggak tahu ya Suka kali buat orang terkejut-kejut ya, datang rame-rame mau bawa, jalan-jalan ke mall katanya Polanggala lagi tidur, nggak dikasih dong, nggak dikasih, udah pas itu Buat apa aja Faisal, kalau bisa nggak usah kasih, apa pun alasannya, jangan kasih biar aja Ini kan sekarang sedang berproses di pengadilan, biasa itu penggugat tergugat, harus jaga jarak, biasa itu Kecuali belum ada perkara ke pengadilan ya, namanya juga sama-sama kakek Ini kan sudah satu suku, satu suku ya, sudah berproses di pengadilan, sudah bergulir di pengadilan, sudah proses hukum Udah tunggu aja, tunggu keputusan bilang, nggak usah kasih, datang nggak usah terima Tutup aja pintu, kenapa rupanya, kan mediasi gagal kemarin Kemarin waktu mediasi dia nggak datang, disitu udah kesempatan dia untuk berbicara, baik-baik gitu ya Jangan di luar-luar hukum dia gitu Ya kan, sudah berproses di pengadilan, hormati proses hukum bilang Tutup pintu, jangan kasih, tutup pintu komunikasi apapun, kenapa rupanya, nggak ada masalah itu Kenapa aku bilang, tutup aja semua pintu, karena memang selalu ada udang di balik batu Ya, lihat aja tadi, begitu sih kejadian, ada yang keluar-keluar menanggap kesikap dari Pak Aji Faisal Tidak bagus lah, tidak baik katanya ya Maka bagus tutup aja, mereka selalu mencari celah ini Ini apa Dodot Suprapat, tadi saya scroll di TikTok itu lihat video Bapak mau membawa gala tanpa sepengetahuan dari Pak Aji Faisal Hei, geram saya Dodot Lu mau bawa gala itu mau kemana, ha? Bawa-bawa pengecara lagi itu Maunya apa sih, lu nggak berani nemuin Pak Aji Faisal sendiri-sendiri, atau sama keluarga aja Pakai-pakai bawa-bawa, pengecara sekalian Lu, lu ini bikin masalah apa lagi, cok? Belum puas masalah lu itu Aduh, pengen tenernya ini kayak gini lah orangnya Terlalu bodoh Anjlot lu Buat Pak Dodi ya, denger Pak ya Tempra mental ya, wajar Ijen stage bunda Emang ya, gerget Udah kelewat gerget sama si Pak Dodi Itu Pak Faisal Marah-marah, wajar Bagus di rumah Pak Faisal Ke rumah gue, gue sebor bunda Gue sebor Gerget Nyatang nemuin cucu itu, bawa oleh-oleh Pak Ya paling nggak ya, kalau memang nggak punya duit ya, bawa cilok kek Telur gulung kek Arum manis, rambut nenek kek Di situ juga kan nemuin besannya Bapak Wow, oke, mertabak telur Mertabak manis Ini malah bawa pengacara Kenapa nggak sekalian aja bawa ke Pasus tuh Pas Pampres Satu UPP itu sekalian diajak Biar pikiran nanti penertiban pasar Namanya juga ketemu besan Namuin cucu Ajak ya keluarganya Nah, bukannya anak-anaknya Pak Dodi juga itu tantenya galak Ini malah datang-datang bawa pengacara Ya, meskipun kedatangan Pak Dodi itu tujuannya baik Tujuannya benar Ya, tetap aja akan menimbulkan pertanyaan Dan tanda-tanya dari semua pihak Lah, kalau pengen silaturahmi Pak Dodi Nggak perlu bawa-bawa kuasa hukum Silaturahmi lah sebagai keluarga Tunjukkan di tiket baiknya Anggap aja masyarakat nggak tahu Pada didatang baik-baik ke situ Tapi seenggak ngayakan Tuhan tahu Bang, mau tanya nih bang Hmm, tanya apa tuh? Bagaimana pendapat abang tentang Pak Dodi Yang tadi pagi segerombongan datang ke rumah Pak Haji Paisal? Nah, ini Tadi kan tahu juga nih VT abang sebelumnya Ini nanti setelah melihat video-video Yang meredah VT-VT meredah juga abang analisa Pak Dodi ini datangnya bukan niat mau jengok gala sebenarnya Menurut kesimpulan abang Pak Dodi ini datang rame-rame itu Minimal Dia mau numpang sarapan sepertinya Makanya datang rame-rame Nah Pak Dodi seharusnya kalau mau numpang sarapan Ke rumah Pak Haji Paisal Telepon dulu Pak Haji Paisal Biar dibikin dengan Pak Haji Paisal Dan keluarga lontong tulai paku Terima kasih ya Kediaman Haji Paisal mendadak dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan petugas keamanan kompleks perumahan Usai didatangi besannya Dodi Sudrajat Pada minggu 16 Januari 2022 Momen rumah Haji Paisal dijaga ketat oleh polisi dan petugas keamanan kompleks perumahan Diunggah oleh akun gosip di Instagram At Insta Julit Selain itu Ada pula foto ayah mendiang Bibi Ardiansyah tersebut bersama polisi Salah seorang petugas kepolisian yang berjaga Membeberkan situasi kediaman Haji Paisal Dikatakan saat ini rumah tempat galas kai Andriansyah itu Bernaung dalam keadaan kondusif Saat ini kita sedang berada di rumah almarhumah Vanessa Angel Saat ini kondisi masih kondusif Demikian yang bisa kami laporkan Ujar salah satu petugas kepolisian dalam video yang diunggah at Insta Julit Pada minggu 16 Januari 2022 Sementara saat ditelusuri akun Instagram Haji Paisal Momen pertemuannya dengan petugas kepolisian itu Diunggah ke Instagram Stories Tak ada keterangan khusus dalam postingannya Sebelumnya Dodi Sudrajat secara tiba-tiba Menyambangi rumah Faisal bersama pengacaranya Ia semula ingin mengajak galas kai Andriansyah Pergi bareng keluarga besarnya jalan-jalan ke Ancol Sayangnya si kecil gala sedang tidur Sehingga Faisal tidak mengizinkan besarnya membawa galas kai Andriansyah pergi Di hadapan awak media Dodi dan Faisal nampak baik-baik saja Mereka bahkan bersalaman seolah menandakan bahwa mereka sudah berdamai Tapi dibalik itu semua ternyata Dodi dan Faisal bersama putranya Fadli sedang berdebat Faisal tak mengizinkan Dodi membawa gala karena cucunya itu masih tidur Di sisi lain Faisal mengkhawatirkan kondisi mental gala Apabila terbangun dari tidur dan berada di lingkungan serta orang-orang yang masih asing Sebuah video yang diunggah akun TikTok Ed pengagum Fuji Gala Memperlihatkan perdebatan tersebut Bahkan Fadli sampai ngotot saat berbicara dengan pengacara Dodi Sudrajat Fadli dan Pak Haji Faisal berdebat dengan Dodi Sudrajat dan pengacaranya Karena terkejut Dodi tiba-tiba datang tanpa memberikan kabar terlebih dahulu Fadli dan Pak Haji memikirkan kondisi mental gala Jika dibawa ke tempat asing bersama orang-orang asing secara mendadak Pak Haji mengatakan jika ingin damai, damai saja Jangan mengorbankan gala seperti ini Tulis kalimat dalam video tersebut Melihat sikap Dodi Sudrajat dan pengacaranya Netizen langsung ramai menghujat Menurut para netizen, sikap Dodi Sudrajat kurang etis Kalau datang atas dasar hubungan kakek dan cucu Kenapa harus bawa pengacara dan keluarga besar Tulis seorang netizen Dodi kupikir kau udah tobat ya Rupanya makin gak jelas kau Dodi Sahut netizen lainnya Intinya sengaja merencanakan semua ini Tujuannya Dodi mau mengambil gala secara halus Hati Pak Faisal dah itu aja ya Pungkas seorang netizen Salud Pak Haji, si Dodi emang harus ditegasin dah Timpal netizen lainnya Licik ya si Dodi nih Cemen banget bawa pengacara Ketus seorang netizen Bagaimana menurut pendapat Anda? Sampai jumpa ya selamat menikmati